Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Makna cinta yang sesungguhnya Ada pun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 30 ayat 18 sampai dengan 19 Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Jalan Raja Wali di udara Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Dalam simposium karya filsuf terkebuta Plato Diceritakan bahwa Hepaistus, Dewa Logam dalam mitologi Yunani Pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada pasangan kekasih yang sedang asik bermesraan Dewa Hepaistus yang dalam kultur Romawi dikenal sebagai Vulkan Bertanya Anak manusia Apakah yang sesungguhnya sedang kalian cari dengan bermesraan? Jika memang kesatuan sejati yang kalian inginkan dalam percintaan Mari biarku bantu kalian dengan alat-alat logamku Agar ku lebur menjadi satu dalam keabadian yang tak akan terpisahkan selamanya Pasangan yang sedang kasmaran tersebut pun dibuat kebingungan Mereka tidak mampu menjawab Apa yang sebetulnya mereka inginkan satu sama lain Merasa terintimidasi oleh pertanyaan sang Dewa Akhirnya mereka pun terpisah dan lari terbirit-birit Tanpa peduli lagi dengan cinta mereka sebelumnya Cerita di atas ini mengabarkan bagaimana manusia kerap kali Tidak memahami apa makna cinta yang sesungguhnya Mereka kerap menganggap bahwa cinta hanya sebatas kasmaran dan kepuasan seks belaka Tanpa mau terikat dalam ikatan pernikahan Prinsip mereka adalah yang terpinting suka sama suka Tanpa ada unsur paksaan Mereka beranggapan bahwa jika telah suka sama suka Maka mereka bebas melakukan apa saja Tanpa ada ikatan dalam pernikahan Jelas orang seperti ini telah melupakan makna agung cinta Mereka telah mendegradasi makna cinta menjadi hanya sekadar hawa nafsu Di zaman sekarang pergaulan semakin bebas Akibat globalisasi yang terjadi begitu cepat Dengan adanya teknologi informasi seperti internet Orang semakin mudah tertular hal-hal buruk Dari berbagai budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan Internet yang mudah diakses diwat telepon genggam Dan pergaulan bebas di kalangan pemuda dan remaja Membuat anak-anak muda semakin mudah terpedaya Mereka kerap melihat seks sebagai sesuatu yang tidak tabu lagi Mereka menganggap bahwa jika mereka sudah berpacaran Dan menemukan pasangan yang cocok Mereka merasa tidak masalah lagi Jika melakukan hubungan intim layaknya suami istri Tetapi mereka belum mau berkomitmen untuk ikat dalam kesatuan pernikahan Tuhanlah yang menciptakan cinta Ia membentuk lembaga pernikahan Dimana cinta bisa bersemi Selain cinta diantara sesama manusia Keluarga dan sahabat Tuhan juga menciptakan cinta eros Cinta pirahi Yang pada dasarnya bukanlah tabu Tetapi sah bahkan dianjurkan oleh Tuhan Namun hubungan seksual itu hanya bisa dilakukan dalam sebuah hubungan Yang sudah diikat dengan tali pernikahan Dalam kekristenan Tidak ada tempat bagi hubungan seksual pada pasangan Yang belum terikat dalam pernikahan Tuhan hanya merestui hubungan seksual Dalam sebuah ikatan pernikahan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Beri aku pemahaman yang benar Akan makna cinta Sehingga aku tidak menyalahgunakannya Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Aku harap pada Yesus Sepanjang jalanku Aku bersandar padanya Pandu hidupku Meski angin topan menderung Langit bermegang Aku bersandar padanya Sampai selamanya Yesus sobatku Sobat yang setia Pandu hidupku Sampai selamanya Maski angin topan menderung Langit bermegang Aku bersandar padanya Sampai selamanya